Puluhan roket kembali menggempur wilayah Israel. Layanan medis langsung dikerahkan ke lokasi yang terjadi ledakan. Menurut informasi yang disampaikan IDF pada Senin 4 November 2024, ada sekitar 60 roket yang diluncurkan dari Lebanon ke Israel. Mereka lantas mengklaim menjegat 4 pesawat tak berawak. 2 pesawat tak berawak dilaporkan di jegat di Israel dan 2 pesawat tak berawak di jegat di luar wilayah Israel. Sirina pun berbunyi di Akre dan lebih jauh di utara di Ros Hanikra dan Silomi pukul 10.58 pagi waktu setempat. Dikutip dari The Jerusalem Post, layanan medis darurat Israel, Mage David Adam langsung dikerahkan. Layanan tersebut mencatat bahwa tidak ada korban yang dilaporkan. Setelah serangan itu, IDF Walik menyerang peluncur yang menjadi sumber serangan. Mereka juga mengaku menjegat beberapa ancaman udara mencurigakan yang berdekati Israel dari Timur. Terima kasih telah menonton!